Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya DRC Malang channel Oke untuk kali ini saya akan menunjukkan atau melakukan perjalanan menyusuri pasar sayur ya bayang ada di daerah Kedung Boto dan masih di kawasan Kabupaten Malang nah nanti tak tunjukkan bagaimana suasana asli yang ada di pasar sayur yang mana ini saya ambilkan menggunakan motovlog ya Hai jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Nabi ini kita melewati pasar sayur atau sampai di sekitaran pasar sayur nah depan itu ya nah ini tak tunjukkan dulu nanti sedikit tak jelaskan jadi ini fokus tak tunjukkan dulu ya wuhs sayuri wake seger-seger ini ya Nah ini adalah pasar sayur bagi teman-teman yang ingin kulaan Hai kalau disini mayoritas itu apa belinya itu kulaan gitu loh nah ini ya cuma sedikit cuma rohami ini banyak itu sayurnya jadi di pasar sayur situ sendiri istilahnya dari petani dari beberapa daerah khususnya yang ada di kawasan tumpang dan sekitarnya itu itu dibawa ke situ kayak itu loh biasanya yang ambil itu mobil-mobil pickup gitu terus didistribusikan yo pasti disalurkan sampai gopung disalurkan ke pasar-pasar nah ya dari situ ya cuma sedikit sih untuk pasar sayurnya cuma nanti judulnya ya pasar pasar sayur tumpang nah ini bapaknya nah ini bawa sayur ya dibawa ke situ kalau mau beli istilahnya eceran kemungkinan masih dilayani gitu ya dengan harga nggak tahu ya harganya ya mungkin agak murah mungkin kalau langsung ke situnya pengepulnya langsung itu dari pengepul langsung nanti diambil sama pickup pickup atau istilahnya pedagang-pedagang yang ada di pasar lalu didistribusikan maksudnya dan di depan ini kita masuk ke kota Malang ini perbatasan kabupaten dan kota Malang nah ini ini kita berada di kota Malang ini mungkin nanti video singkat aja ini ya seputar pasar sayur tumpang ya udah enggak masuk tumpang sih ya Kedung Boto atau apa nanti kita carikan di internet buat referensi lagi aja buat anu itu apa letak kotanya ya letak daerahnya atau letak tempatnya pasar sayur itu dimana innalillahi wa innalillahi roji'un lagi-lagi atau yang meninggal di sini ya semoga yang meninggal diberi diberikan tempat di sisi Allah SWT dan selalu diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya amin amin ya robbal alamin dan untuk keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan serta keikhlasan amin amin ya robbal alamin Nah kalau ini kita melintas di Hai cemoro kandang nah ini berada di cemoro kandang ya jalan raya cemoro kandang dan sebelah kanan sana itu ada SMKN 9 ini sekalian yang menyusuri jalan ini ya biar videonya enggak terlalu pendek biar enggak terlalu pendek disitu ada rumah kosong kalau jalan sini sudah tak buatkan dulu malah dari tumpang sampai ke kota Malang dari kota saya malang ketumpang sudah pernah saya buatkan wuuh sawah ijo ijo royo 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 nah itu ya Oh habis kebakaran ini nah kalau balikir ini ke perumahan itu itu Kasablangka saya kalau lewat daerah sini tuh inget itu apa almarhum Mas Agung Hercules soalnya asli Malang itu Mas Agung Hercules asli Malang ya daerah sini nanti kita melewati bawah jembatan tol atau jalan tol lewat lewat pas bawahnya enggak tahu ini nanti videonya mungkin cukup singkat mungkin ya nggak seperti biasanya nah di depan itu di atas itu jalan tol kalau kanan mengarah ke Surabaya kalau kiri mengarah ke eksi tol Malang atau Madiopuro atau sawu jajar ini kita melewati jembatan lagi kok mabu menyan yoh di situ lebih jembatan lagi bau itu menyan kemenyan Oke untuk video singkat juga sampai sini dulu video seputar pasar sayur yang ada di Kedung Boto atau ditumpang sampai sini dulu jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi Oke saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bos tetap semangat tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan dan selalu gunakan masker dan semoga untuk pandemi ini segera selesai atau segera musnah dari muka bumi ini khususnya Indonesia amin amin ya robbal alamin selamat menikmati